Intro Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, nama aku Valencia Dan hari ini aku ada video yang sedikit exciting Karena hari ini aku bakalan nge-rate Beberapa parfum designer Paling populer buat cewek Dan ini itu udah di-request juga beberapa kali Sama kalian, para ladies Jadi, kalau kalian masih penasaran Just keep on watching Jangan lupa kalau kalian suka video kayak gini Untuk di-like dan subscribe ke channel aku Dan aktifasi notification bell Jadi kalian akan ke-notify setiap aku upload video yang baru Dan jangan lupa juga untuk menonton video ini sampai akhir Oke? Nah, sebelumnya aku bikin disclaimer dulu Kalau parfum itu adalah masalah selera Jadi, kalau misalkan aku gak suka salah satu parfum disini Belum tentu kalian para ladies gak suka Ataupun, kalau misalkan aku suka salah satu disini Belum tentu kalian juga bakalan suka dengan parfum itu Jadi, kalau misalkan aku gak suka apa yang kalian suka Jangan marah Kayak, ini cuma parfum, oke? Ya, itu aja Jadi, without further ado Let's get started Oke, sekarang kita akan mulai dengan parfum yang pertama Dan parfum pertama ini itu cukup nge-hat juga Di kalangan fragrance lover Karena dia ini adalah salah satu Parfum yang paling sering diomongin oleh Jeremy Fragrance Dan kalian harusnya udah tau apa ini Yaitu Viva La Juicy Gold Kutcher Dari Juicy Kutcher Nah, menurut aku Parfum ini itu adalah parfum yang sangat amat Generic dan basic Ketika kalian baru seperti itu Aromanya kayak aroma sweet gitu Kayak sweetness yang bener-bener nyengat Dan aku pribadi bukan orang yang terlalu suka parfum yang terlalu sweet Ya, ini aromanya sangat youthful Sangat playful Dan banyak orang bilang ini seksi Tapi aku gak ngerti bagian seksnya dimana Karena menurut aku parfum ini tuh biasa aja Dia emang enak karena dia manis Dan gampang banget disukain Apalagi kalau bukan orang yang fraghead Atau bukan pecinta parfum Tapi menurut aku dia bukan fragrance yang Kayak wow, seksi, gimana-gimana gitu Emang dia enak kalau buat orang yang gak tau soal parfum Karena dia ini mass pleasing banget Dan yang bikin aku bingung adalah Kebanyakan Yang suka sama parfum ini tuh adalah para cowok Gak tau kenapa cowok itu nganggep parfum ini kayak enak banget Dan seksi banget di cewek Aku pribadi nganggep parfum ini tuh generic dan biasa aja Dia tuh kayak aroma caramel dan vanilla Tapi gak ada yang terlalu special atau gimana Coba aku smell dry down-nya dulu Iya dia, aromanya kayak sweet aja sih Caramel, vanilla Gak ada yang gimana-gimana banget Jadi kalau aku bisa kasih rating secara pribadi Aku akan kasih rating ini 7 dari 10 Oke, para penelitian yang kita bahas adalah Dari Salvatore Veragamo Dan itu adalah Signorina Misteriosa Oke, aku akan spray sebentar Ketika kalian baru spray ini Aromanya itu mirip kayak aroma permen yang asem gitu Yang kayak bentuknya kayak jelly beans gitu Tapi nanti kalau dia udah mulai dry down Kalian bakalan mulai dapet aroma kayak creamy Kayak whipped cream gitu Dan disini note yang paling prominentnya adalah aroma fruity-nya Kalau aku liat di fragantika dia ada note blackcurrant Dan aku pribadi bukan kayak pecinta blackcurrant gitu Aku lebih suka kayak aroma-aroma woody-woody gitu Cuma kalau menurut aku dia ini bakalan perfect banget Untuk kayak wanita-wanita masih muda Kayak awal 20-an atau enggak kayak anak-anak remaja Itu biasanya mereka bakalan suka dengan aroma kayak fruity dan sweet kayak gini Dia ini aromanya gak terlalu kompleks atau gimana Dia kayak sirpi, manis banget Tapi dia bukan aroma yang gak enak juga Jadi kalau aku bisa kasih rating Aku akan kasih dia rating 6,5 dari 10 Karena ini bukan parfum tipe aku Tapi aku tau orang kayak pemula Apalagi kayak yang masih muda-muda gitu Bakalan biasanya suka sama parfum tipe kayak gini Oke parfum nanti yang akan kita bahas adalah dari Dolce Gabbana Yaitu Dolce Gabbana The Only One Kalau di hidung aku opening dari The Only One ini itu Dia lebih mengarah ke fruity Aku bisa mendapatkan aroma fruity Aku kurang tau pastinya fruit apa Tapi aku bisa mendapatkan aroma fruity Nah nanti kalau dia udah mulai dry down Baru kalian akan mendapatkan aroma caramel dan vanilanya Kalau menurut aku di base-nya Nanti kalian juga akan mendapatkan sedikit aroma patchouli Kalau kalian perhatikan Di kebanyakan parfum desain untuk cewek Mereka kayak ada satu tema gitu Yaitu antara mereka taro vanilla disitu Atau gak mereka kasih note yang manis Kayak honey atau caramel Nah walaupun dia dengan Viva La Juicy Gold Couture Tadi sama-sama memiliki note caramel Secara pribadi Aku jauh lebih suka The Only One ini Dan kalau aku bisa kasih dia rating Aku akan kasih dia rating 7,5 dari 10 Kenapa? Karena menurut aku dia ini lebih kompleks Dia lebih deep Dan dia ini lebih berkesan dewasa Kalau menurut aku pribadi Aku lebih suka tipe parfum kayak gitu Jadi aku akan kasih dia rating 7,5 dari 10 Nah parfum yang hari kita bahas adalah Salah satu parfum kecintaan sejuta umat YSL Black Opium Guys Laysa Black Opium ini Di openingnya kalian bakalan langsung dapat aroma kopinya Terus aku juga bisa ngerasain aroma-aroma floral juga disini Kayak white floral gitu Cuma dia gak prominent Nah nanti kalau dia udah mulai dry down Baru kalian akan mendapatkan aroma vanillanya lagi Guys, kalau aku boleh jujur Menurut aku Black Opium ini adalah parfum yang enak Dan aku bakalan ngeliat diri aku sendiri pakai parfum ini Cukup sering Cuma Masalahnya adalah Dia ini bukan parfum yang terlalu spesial atau gimana Karena untuk hype yang dia dapetin Aku punya ekspektasi yang sedikit lebih tinggi Dan ini aromanya Gak sesuai dengan tingkatan ekspektasi aku Tapi menurut aku ini masih parfumnya enak Dan aku ngerti kenapa banyak orang suka dengan parfum ini Dia ini manis Dan dia ini max pleasing banget Dan kalau kalian perhatiin lagi Dia ini juga salah satu parfum yang bisa dapet komplimen Jadi kalau kalian suka komplimen Ini adalah salah satu parfum yang bisa dapetin kalian komplimen Cuma Kalau aku bisa kasih rating pribadi Aku akan kasih rating ini 8 aja Oke sekarang kita akan bahas parfum-parfum yang aku tau aku suka Yang pertama adalah dari Dior Yaitu Dior Jodor IDT Jodor IDT ini dari awal kalian udah dapet aroma white floralnya Dan dia white floralnya itu sangat-sangat feminine dan mature smelling Tapi bukan yang kayak granny gitu Ya jadi Jodor ini itu adalah aroma white florals Yang menurut aku sangat soft, feminine dan elegant Dia ini bukan parfum yang terlalu lelau Tapi kalian bakalan tetep menyium aroma dari parfum ini Dan dia ini cukup lemasing Karena aku juga udah pernah tes ini di kulit dan di baju Aku bakalan saranin ini untuk kalian yang lagi nyari aroma white florals Yang sekitar 1 jutaan tapi masih enak dan dapat diterima banyak orang Kalau aku bisa kasih rating karena aku suka banget dengan parfum ini Jadi aku akan kasih dia rating 9 dari 10 Parfum rating yang kita bahas adalah salah satu parfum yang cukup sih Kenal juga sebagai parfum clubbing Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah skandal dari Jumbo Goldie Nah di hidung aku Jumbo Goldie ini openingnya kayak aroma sweet yang agak abstrak gitu Aku gak gitu ngerasain particular note Tapi kalian harus diumin ini di kulit kalian Nanti kalian bakalan mulai mencium aroma honeynya Dan honey disini tuh adalah aroma honey yang sangat pekat Tapi dia diimbangi oleh kayak florals gitu Dan kalau orang pada bilang Viva La Juicy Goldie itu seksi Menurut aku skandal ini jauh lebih seksi Kalau kalian pake ini aku yakin kalian bakalan mendapatkan banyak compliment Karena menurut aku dia ini aromanya manis Tapi dia memiliki kayak richness dan kayak seductiveness gitu Jadi dia ini di personal opinion aku Dia adalah aroma yang sangat seksi Dan dia ini cocok banget kalau kalian pake untuk clubbing Atau kalau kalian mau lagi kayak menggedah seseorang gitu Ya jadi aku akan kasih rating parfum ini 8,5 dari 10 Oke last but not least parfum yang mau aku bahas adalah parfum yang aku tau awalnya aku kurang suka Tapi sekarang aku suka dengan parfum ini Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Marc Jacobs Decadence Ya di openingnya kalian bakalan langsung mendapatkan aroma plum Aku mau bilang kalau Marc Jacobs Decadence ini itu adalah love hate Jadi kalian akan either love parfum ini atau kalian bakalan gak suka sama sekali Karena aku tau banyak juga orang yang gak suka dengan aroma parfum ini Menurut aku pribadi Marc Jacobs Decadence ini itu adalah parfum yang terbilang cukup dark, bold, dan seksi Dia ini bukan parfum yang bisa dipake semua orang Karena aku tau beberapa orang gak bakalan mau pake aroma kayak gini Cuma aku pribadi suka dengan aroma seperti ini Jadi aku akan kasih dia rating 8,5 dari 10 Oke guys itu aja video aku hari ini Thank you so much for watching Jangan lupa kalau kalian suka konten kayak ini Untuk like dan subscribe channel aku Dan aktifasi notification bell Jadi kalian akan get notified setiap aku upload video yang baru Thank you so much for watching And I will see you in my next video Goodbye Bye